Padatnya kendaraan yang sering parkir secara liar di sepanjang jalan kota Kabupaten Situ Bondo, Jawa Timur langsung ditertibkan oleh petugas Satlantas Polres Situ Bondo. Dalam kegiatan tersebut, banyaknya kendaraan yang sering parkir di tepi jalan mengibatkan jalan poros menyempit sehingga sering menyebabkan kemacetan. Tak hanya itu, petugas juga menertibkan pedagang kaki lima yang membandel di sepanjang jalan itu. Lantaran banyaknya kendaraan yang parkir secara liar di sepanjang jalan padat di tengah kota Kabupaten Situ Bondo, petugas Satlantas Polres Situ Bondo melakukan penertiban. Seluruh pemilik kendaraan yang kedapatan parkir liar itu diberi himbawan hingga pemberian sanksi tilak. Bersama dengan itu, petugas juga menertibkan para pedagang kaki lima yang sengaja berjualan di atas trotoar maupun bahu jalan. Sebab keberadaan kendaraan yang parkir secara liar dan banyaknya pedagang kaki lima itu menyebabkan jalan kota menyempit. Dabaknya harus lalu lintas di lokasi itu mengalami kemacetan. Sebelumnya, banyak warga dan pengendara yang mengeluhkan kemacetan di jalan protokol tersebut. Selanjutnya, petugas pun melakukan penertiban guna mengurangi kemacetan di jalan padat itu. Pantau reporter nasional televisi di sepanjang jalan itu juga merupakan area pertokohan, sehingga banyak kendaraan yang melakukan parkir secara liar di bahu jalan tersebut. Akibatnya, jalan menjadi sempit dan menjadi faktor penyebab padatnya jalan itu hingga mengakibatkan kemacetan panjang saat jam sibuk. Kediatan saat lantas koris di Bondo, saat ini sedang melaksanakan kegiatan patroli kalitus penertiban, parkir penumpian pedagang kaki lima yang ada di sepanjang jalan Ahyani, dengan tujuan untuk membuat kelancaran, menghindarkan hambatan dari adanya peningkatan arus lalu lintas karena bulan Ramadan.